Hai Assalamualaikum kembali lagi di Sudik Nurianin channel selamat sore para brother dan para mas bro semua lagi-lagi ini motor Honda injeksi ya Honda Beat injeksi yang berbet di awal ya tengah dan juga akhir kata sang pemilik tapi nanti kita akan coba ya para brother semua jadi ini untuk tutorial kali ini adalah bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi motor Honda beat fi injeksi yang berbet ya Nah ini untuk beat fi injeksinya yang sudah ecu dan regulatornya bersatu ya jadi tidak terpisah Oke dan mohonnya para brother semua untuk bantu subscribe like dan komennya Oke sekarang kita akan coba hidupkan dulu di motor ini berbetnya seperti apa hai 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 Nah itu juga sudah Kita cek bersama Susah hidupnya juga Susah ya para brother semua Oke sekarang kita akan Cek di jalur Akinya ya langkah yang harus kita Cek adalah di jalur aki 12 pol Kita cek dulu di bagian akinya ya Kalau misalkan akinya itu drop atau berkurang di angka 12 maka dipastikan penyakit ada di bagian pengisian ya Oke Nah ini bisa dilihat para brother semua untuk akinya normal ya di kisaran angka 13 14 ya normal Nah selanjutnya kita cek di jalur sikring ya ini para brother semua ini jalur sikringnya atau tempat sikringnya Kita cek satu persatu Oke bagus Nah ini para brother semua bisa dilihat ya Nah disini coba dilihat nah ini Ini kelihatan ada yang kebakar ya ini plastiknya Ini saya kira ini juga menyebabkan penyakit ya penyakit salah satu penyebab motor ini berbet atau susah hidup nanti kita akan sama-sama cek di bagian Pulpam dan injektornya ya Nah itu terus yang ini nah ini kurang rapat ya nanti kita akan rapatkan untuk tempat sikringnya Terus yang ini juga bisa dilihat ini sedikit kebakar ya jadi kita cek di tempat sikring ini harus dengan anteliti ya Nah ini sangat kotor sekali akibat kebakar ini Oke kita akan bersihkan kita gunakan karbo cleaner ya para brother semua cara bersihkannya dan Kita gunakan amplas ya karena di bagian jalur aki 12 polnya itu normal tidak ada kendala Oke ini sudah kita bersihkan dah dan kita kasih rapat di tempat sikringnya Untuk pemasangan ini apa sikring itu bebas ya para brother semua tidak ada masalah Oke kita akan bersihkan kita akan bersihkan kita Hi 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 Oh di figure sudah تىosh sekarang kita akan cek di jalur soket-Soket ICM akhirnya ya barangkali ada yang berkarat atau putus kita habiskan sedikit selamat menikmati di jalur ini bagus ya tidak ada kendala kelihatan bagus normal tidak ada kendala maksud soket-soketnya ini masih bagus ya tidak ada kendala terus kita coba cek yang satu lagi ini ditekan ya kita dorong aja ini masih bagus juga ya para brother semua tidak ada kendala jadi kita kupas dimana letak penyakit mata ini berebet dan susah hidup ya Nah setelah di kelistrikannya itu normal maka kita akan cek di jalur injektor ya atau juga di cek di jalur pormat ya Oke kita akan buka untuk jalur injektornya ini pakai jengkelnya bagus atau tidak selamat menikmati oke para brother bisa dilihat ya cara pengecekan injektor yang bagus atau tidaknya disini oke dilihat bersama ini harus mengeluarkan embun ya jadi posisi lubang ini nah ini ada lubang ya kecil posisinya itu harus mengeluarkan embun ketika kita diengkol atau di starter ya motornya jangan terlalu banyak keluar klipsin dari sini dan jangan juga terlalu tersendat-sendat ya seperti itu jadi posisinya harus ngembun nah seperti itu coba diengkol bang bantu bang kuncik kontak kita on kan ya para brother coba ini indah lah ya para brother bisa dilihat sekarang kita akan coba starter ya ini bisa dilihat seperti ini injektornya nggak ada ya jadi sudah dipastikan ini motor ternyata ada kendala di bagian injektor ya coba dilihat coba dilihat ini tidak keluar sama sekali ya oke para brother semua bisa dilihat ya kita kunci kontak on oke untuk jalur injektor bagus ya tidak ada kendala ini kunci kontak di on kan nah dan dengungannya sangat keras sekali ya bunyi nyarinya nah jadi ini bisa diakibatkan karena injektor yang rusak ya yang ini tadi ya tadi kita sudah cek bersama ya oke sekarang kita akan coba dulu ya para brother kita reset ya reset ecunya apakah motor ini bisa hidup normal atau tidak ya oke ini kita akan cek di injektor yang baru ya oke ini kunci kontak di on terus kita cek untuk pengecekannya bisa dengan menggunakan engkol maksudnya kickstarter ataupun dengan double stator ya kita coba dengan double stator dulu nah ini harus mengeluarkan bun ya oke 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 para brother bisa dilihat oke ini normal ya bagus sekali ya nah itu itu satu terus yang kedua kita bisa dengan menggunakan engkol ya atau kickstarter coba diengkol bang nah ini nah ini sangat bagus sekali ya udah nah jadi para brother bisa disimpulkan disimpulkan motor ini berbet atau juga tidak bisa hidup sama sekali ya tadi pokoknya berbet parah lah pokoknya motor ini jadi kita harus cek satu persatu ya untuk di jarur full pump cara pengecekannya seperti tadi itu bagus ya suaranya keras dan nyaring sekali dan mengeluarkan semburan bensin ketika di kunci kontak di on kan dan untuk pengecekan ini tidak mengeluarkan semburan ya tadi tersendat setelah kita perbaiki dan kita ganti ya ini itu ada embun ya nah untuk menandakan keluarnya bensin setelah kunci kontak di on kan dan di cek dengan double stator atau kick stator maka di bagian full pump ini akan keluar bensinnya itu keluaran embun dan tidak boleh keluarnya sangat banyak sekali ya kalau misalkan keluarnya banyak sekali di lubang kecil ini itu menandakan injektornya yang rusak atau juga sama sekali tidak mengeluarkan semburan di lubang yang kecil ini oke sekarang kita akan pasangkan kembali ya para beradik semua jangan lupa ini ada karet ya soalnya saya pernah menemukan kasus motor berbet nah ini salah satu seal karetnya yang sudah bocor ya nah ini juga menyebabkan salah satu motor itu kurang normal berbet selesai enak my selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian cara yang terakhir adalah kita reset di bagian HCM nya ya atau ECU nya oke kita akan geser sedikit ya para beradaan semua setelah pekerjaannya selesai maka kita reset di bagian ECU nya ini kita reset ya saya reset dengan reset manual aja ini sengaja sudah saya buka nah cara reset manualnya seperti ini ya para beradaan semua karena motor sekarang itu sama seperti handphone ya jadi handphone yang pengisiannya itu banyak kayak handphone lama jadi kita harus resetnya motor ini sama ya barangkali di jalur ICM yang ada kerusakan sedikit ya barangkali nah ini posisinya seperti ini ya ini kan posisi tertutup nah di kancingan ini kita ambil yang sebelah kiri ya pokoknya ambil yang sebelah kiri ini kancingannya kita tarik nah resetnya yang sebelah kiri nah ini ya atas dan bawah sebelah kiri untuk warna hijau dan warna coklat oke cara resetnya seperti ini ya para beradaan semua ini kita masukkan aja satu oke terus ini satu ya oke kita hitung satu sampai dengan lima ya ini nanti kita tarik terus hitung lagi satu sampai lima ini harus terpasang oke kita hitung kunci kontak on satu dua tiga empat ya lima kita tarik hitung lagi satu dua tiga empat lima kita pasang kembali nah seperti itu ya cara reset ICM nya oke dapat dipahami ya para brother semua kalau misalkan di bagian reset ICM ini gagal nanti saya akan perlihatkan di video sebelumnya berikutnya ya para brother semua tapi kita akan cek dulu di bagian reset ini apakah berhasil atau tidak nah ini setelah kita pasang kembali terus kita kunci kontak jauhkan lagi ya di opkan maaf nah di opkan oke bisa dilihat nah ini kalau misalkan nah ini kalau misalkan kodomil ini hidup terus ya berarti menandakan resetnya itu berhasil atau juga kodomil yang berkedip terus nah itu juga disebut sebagai reset yang berhasil oke dapati pahami ya para brother semua sekarang kita akan kunci kontak di opkan ya opkan ini kita tarik oke sekarang kita kunci kontak di on kan nah nah ini mati ya para brother semua berarti untuk resetnya itu berhasil oke kita matikan kita kunci kontak on nah ini mati jadi seperti itu langsung kita akan coba motor ini apakah bisa hidup normal atau tidak ya terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton